Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video kedua Mengenai caranya mengetes transistor Apakah dalam kondisi masih baik Atau sudah rusak Pada video pengetesan transistor pertama Menggunakan contoh transistor NPN Jenis NPN Untuk video yang kedua ini Sebagai contohnya Atau sebagai bahannya adalah Menggunakan transistor jenis PNP Ya, tipenya MJ2955 Ya, MJ2955 Ya, jenisnya adalah PNP Kalau digambarkan secara simbol Ini begini ya Jadi bedanya antara NPN dengan PNP adalah Kalau NPN panahnya ke bawah, keluar ya Kalau yang PNP panahnya ke dalam Ya, panah ini menyatakan Arah arus listrik Ya, arus listrik Yaitu dari positif ke negatif Ya, kalau untuk PNP Arusnya adalah dari luar masuk ke dalam Ya, kalau untuk NPN Dari dalam ke luar Ya, bedanya antara NPN dengan PNP itu Kalau NPN panahnya ke luar, ke bawah Kalau PNP panahnya ke dalam Ya, atau ke atas Kalau digambarkan secara fisik Ini gambarnya begini ya Ini Ini bentuknya opal Kemudian kalau kita tarik garis pembagi 2 ya Garis pembagi 2 ini di garis Di garis gitu Garis simetris Maka posisinya si kaki transistor ini Ada di atas garis ya Ada di atas garis Dan yang sebelah kiri ini Yang ini Ini adalah basis Ini basis ya Dan yang ini adalah Ini Emitor Emitor ya Dan yang badannya ini Badannya ini adalah kolektor Ya Saya lebih senang melihat transistor ini begini posisinya Tapi kalau dibalik juga bisa saja begini Kalau dibalik berarti basis ada di sini Emitor ada di sini Badannya tetap kolektor Tapi saya lebih senang begini Oke, kita mulai Saya menggunakan Multitester Analog ya Multitester analog Posisinya Kali 1 kilo ya Kali 1 1 kilo ohm Ya, posisinya ohm Posisinya ohm Ya, posisinya ohm 1 kilo Ya Tapi sebetulnya Nggak 1 kilo juga Nggak apa-apa ya Mau kali 10 kek Kali 100 kek Gitu ya Yang penting maksimum adalah Kali 1 kilo Kalau saya Lebih senang menggunakan Kali 1 kilo Ya Coba ininya Kita kalibrasi dulu Sebetulnya Nggak 0-0 banget Juga nggak masalah ya Yang penting Maja rumnya bergerak Agak ke kanan Oke Kita mulai Caranya adalah Ini ya Ini Basis Mana basis Basis yang ini Basis Emitor kan harus positif ya Nah, emitor positif Positif itu Kabelnya adalah Warna hitam Emitor Basis dulu Basis Negatif Negatif adalah Warnanya merah Nah, dicepit ke sini Ya Kemudian ke sini Nah, bergerak Jurumnya ya Ingetin aja ya Nggak usah dicatat Berapa ohmnya Segala apanya gitu ya Nggak usah ya Ingetin aja di berapa Itu bergeraknya tuh ya Di antara 2 dan 5 ya Di antara 2 dan 5 ya Pokoknya di situ aja tuh Antara 2 dan 5 Ya Itu antara 2 dan 5 Kemudian Sekarang Pindahkan yang kabel hitam ke Badan Nah, di situ juga ya Penunjukannya Harus sama ya Penunjukannya Kalau penunjukannya nggak sama Berarti transistor dalam kondisi rusak ya Cuma diulang lagi Ya Emitor Nah, di situ ya Di angka 4 kira-kira Kemudian Kollektor Nah, di angka situ Juga ya Di 4 ya Harus sama ya Di luar daripada Penunjukannya ini Adalah rusak ya Umpamanya Umpamanya gini Emitor bener di sini Umpamanya ya Ya Penunjukannya Bukan bener Maksudnya di situ Ketika kolektor Gini ya Penunjukannya di sini Pemani gitu ya Atau di sini Yang jauh sekali Bedanya gitu ya Dengan yang pertama Maka itu rusak ya Yang baik adalah Mendekati sama Jadi di situ Di situ Ya, sama Satu langkah Ini menyatakan transistor ini Dalam kondisi baik Tapi belum selesai Pengetesannya ya Belum selesai Jangan senang dulu Ini udah baik Sekarang ditukar Yang kabel hitam Ke basis Ini ya Basis Yang kabel Merah ini Ke Emitor dulu Nah Tidak bergerak ya Jarumnya tidak bergerak Ya Ini menyatakan Bahwa baik ya Yang baik adalah Memang tidak bergerak Ya Ketika ditukar Yang kabel hitam Itu di Basis Dan yang Merah ini Di emitor Maka tidak bergerak Itu adalah baik Kemudian Yang merah Kita pindahkan Ke kolektor Nah Itu tidak bergerak Juga kan ya Tidak bergerak Itu berarti baik ya Di luar Penunjukan ini Adalah rusak Ketika di emitor Yang merahnya Ini Bergerak Jarumnya ke sini Kalau ungket Aja sedikit Tidak masalah Tapi kalau dia jalan Menunjukkan ke sini Berarti rusak Sudah jebol Atau Waktu disambungkan Ke kolektor Begini Dia Bergerak Kalau ungket Tidak masalah Tapi kalau bergerak Ada nilainya Apakah punya ke 6 Atau keberapa Itu berarti Transistor sudah rusak Nah Dua langkah Menyatakan bahwa Transistor Indikasinya adalah baik Tapi belum selesai Ada langkah Satu lagi Yaitu Mengenai Kita sambungkan Kabel hitam Ke Emitor Dan yang merah Ke kolektor Tidak bergerak Ya Itu menyatakan Bahwa Baik ya Di luar kewajaran ini Boman yang bergerak Itu adalah Rusak Ya Adalah Rusak Sekarang kita Ditukar Yang hitam Ke kolektor Yang merah Ke Emitor Tidak bergerak Itu berarti Dalam kondisi Baik Ya Kalau bergerak Itu berarti Dalam kondisi Rusak Ya Jadi harus Tidak bergerak Inilah Tiga langkah Ya Tiga langkah Inilah Yang menyatakan Bahwa Artinya Artinya begini Dengan Tiga langkah Ini Kita menarik Kesimpulan Bahwa transistor Ini Masih Baik Ya Masih baik Jadi dengan Dengan penunjukan Penunjukan Yang tadi itu Berarti Transistor ini Masih baik Kita ulang lagi Ya Secara cepat Aja Merah Ke basis Ini ke sini Jalan Ingetin Artinya diberapa Ya Di antara Tiga dan Empat Ya Kemudian Apa ini Tiga dan Empat Ya Kemudian ini Dipindahkan ke Collector Ya Tiga dan Empat Itu berarti Baik Kemudian Ditukar Yang baik Adalah Tidak bergerak Ya Basis Hitam Kemudian Emitter Yang Merah Tidak bergerak Kemudian Ini Tidak bergerak Itu Baik Kemudian Kita Bindahkan Yang hitam Ke Emitter Merah Ke Collector Ya Tidak bergerak Kemudian Hitam Ke Collector Merah Ke Emitter Tidak bergerak Berarti Tiga langkah Ini Menyatakan Transistor Ini Dalam Kondisi Baik Demikianlah Video Mengenai Caranya Pengetesan Transistor Dalam Kondisi Baik Atau Rusak Ya Pada Video Ini Adalah Pengetesan Transistor Jenis PNP Nanti Kita lanjut Dengan Video Menyatakan Bahwa Ini Transistor Ini Jenis Apa Jadi Ada Transistor Yang Blank Kita Ini Apa Tanya Jenis PNP Atau NPN Jenis PNP Jangan Lupa Pijikan 告 Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Kalau ikhlas silahkan berdonasi dalam bentuk memberikan pulsa nomor HP saya Atau memberikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini Sampai jumpa pada video berikutnya